Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini Melanjutkan yang kemarin, ini gue rekamnya dalam satu hari sekaligus ya Karena gue udah bilang waktu itu gue udah punya semua Jadi ya kita sekaligus aja teman-teman sama Tatsumaki teman-teman ya Tornado Girl ya Ini STD udah mulai update unit-unit dari One Punch Man, apakah sebentar lagi Saitama akan keluar guys Kalau Saitama keluar, ini pasti gigi banget sih teman-teman Kita nunggu-nungguin banget sih Saitama keluar ya So ya, kita akan tungguin ya teman-teman Kayak gimana ntar Saitama teman-teman ya Untuk sementara, kita lihat dulu si Tornado ya teman-teman Atau si Tatsumaki teman-teman Ini karena katanya, katanya dia bagus untuk story Jadi ya kita akan coba pake di story aja Jadi gak kelamaan ya Karena tadi gue udah infinite gitu kan udah lama banget gitu kan Yaudah lah sekarang kita ke story aja teman-teman Tapi storynya yang udah lumayan tinggi aja udah di bagian gue Yang waktu kita ngelawan Siapa? Terakhir nih Si apa sih terakhir gue? Oh Magic City ya, tempatnya si Aladin Alright, alright Oke, let's go Kita ketemu aja teman-teman ya nanti disana Alright teman-teman So ya, kita udah nyampe di map ini lagi Map Dajul, gue kalah mulu disini ya Eh by the way teman-teman nih Tatsumaki gue masih level 1 Jadi Jadi ya Damagenya udah pasti masih lumayan kecil ya Jadi kalo misalkan kalian punya level 80 ya pasti damagenya udah beda gitu ya Kalian tulisain nanti kalo misalkan udah level 80 tuh full damage-nya berapa teman-teman Tapi disini tetep gue pakein fire orb Dia pertama-tama kalo gak salah tuh 200 tanpa pake fire orb yang level pertama ya Yang masih level pertama belum level 80 Jadi kalo misalkan dikasih fire orb harusnya 400 Dan ini untuk nge-spawnnya si Tatsumaki ini 600 Jadi kita gak bisa spawn awal-awal kita taruh si ini dulu aja oke Taruhin si siapa sih namanya nih? Konan oke Oke teman-teman ya kita udah punya bulma Dan walaupun bulmanya belum mentok tapi gak apa-apa Gue udah cukup kesusahan teman-teman ya Kita langsung aja pake Tatsumaki teman-teman disini nih ya Gue pengen liat Tatsumaki disini oke Dia awal-awal ini kon EOI Dan lumayan gede si konnya teman-teman ya Ya konnya gue tau kalian semua ngomong kon-kon ya Dasar orang berpikiran mesum Yaudah lah Yaudah nih ya Kon EOI udah kayak begitu Dan kita liat terangannya kayak gimana Aduh gak keliatan gara-gara konan Bener-bener ya Bener-bener gara-gara konan semua nih Oke tuh teman-teman tuh Animasi kayak gitu ya Kece sih Kece-kece teman-teman ya Untuk level pertama Damage-nya 400 doang gitu kan Oh my god Ini gue harus upgrade kayaknya ya Udah-udah tebel 2000 Buset dah Alright Kita upgrade aja teman-teman Oh my god Tembus kah Tembus kah Gak mungkin dong Setembus nih Udah Frieza nih Tunggu upgrade lagi dah Frizzanya Upgrade Frieza Nah upgrade Frieza oke Bentar teman-teman Ini mulai susah deh teman-teman Mulai tebel ya Gawat nih Oke Untuk Tatsumaki Dia awal-awal 400 Ya damage-nya ya Karena gue kasih fire off Bener-bener ya Seperti gue bilang tadi ya Dia cuma 200 sebenernya Untuk range-nya 30 Awal-awal SPL 5 Kita langsung aja upgrade Upgrade pertama 450 Murah Dia nambah 115 damage teman-teman Let's go Alright Normal Kita upgrade aja Update kedua langsung Tornado setiga Ini apa gue gak ngerti Dia nambah 300 damage lagi Dan Seribu Oke Ini update-nya lumayan mahal Seribu ya Oke Tapi damage-nya oke sih 800 ya gak jelit-jelit Oke Tornado nya 3 sekarang ya Nah ada cuma satu Sekarang 3 Iya bener-bener Sesuai dengan namanya Tornado 3 ya Waduh ini harus gue pake ini dulu sih Markable ya Supan luca dulu Oke Untuk upgrade selanjutnya Dia tuh 800 teman-teman Dan dia 750 damage Not bad Artinya not bad Not bad banget gitu kan Damage ya kan Kenapa dia bagus ya Oke Kita liat aja Karena menurut gue Damage nya lumayan kecil sih ya Udah upgrade ketiga itu Baru seribuan gitu Itu masih kecil banget sih menurut gue sih Oke Upgrade kedua 800 teman-teman Let's go Alright tuh Upgrade ketiga juga Oke Ini update keempat Update keempat teman-teman ya Update keempat Dia 800 Dan dia 750 damage Nambah lagi Berarti damage nya Oke Kenapa bagus Gue gak tau Kita liat teman-teman Mungkin nanti di akhirnya Langsung mind blow gitu kan Gue gak tau sih Kita langsung liat teman-teman ya Kita upgrade aja Upgrade keempat sekarang oke 800 Nambah 750 damage Oke let's go Bener kan Bener kan Bener kan apa dugaan gue Kan kalian bisa liat langsung tuh ya Kalian bisa liat langsung tuh ya Kalian bisa liat nih AOI Tornedos Udah tulisan AOI nih Ini gak bener nih AOI Tornedos Oke Untuk upgrade kelima teman-teman Upgrade terakhir ya Dia nambah 3 SPA nya Jadi cuma SPA nya tuh 8 Oke SPA 8 Range nya tapi gak nambah sama sekali Tapi nambah damage nya Imagine 4.750 damage Eh oh Eh sebentar sebentar Wait 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 a minute Air Air Oh wait 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 a minute Ini Tatsumaki hybrid kah Air Look Dia berubah jadi air teman-teman ya Ini Hybrid Coy Alright Alright Nah ini bagus ya teman-teman Gigi gaming gitu kan Oke ini gue gak tau dia berubah jadi hybrid Pas di Pas di berapa teman-teman Kita coba di depannya aja ya Ini kita upgrade dulu 3.500 ya Oh cukup mahal Cukup mahal Tapi dia Ya nambah damage nya GG Dan dia jadi AOI kayaknya ya Alright Iya jadi AOI 7.000 AOI guys Air loh Wow Oke AOI Tapi hybrid guys Wah ini jarang ada sih Gue pengen coba sumpah Gue pengen coba langsung Kita mungkin coba disini aja ya Kita coba disini Mungkin anginin bagus Pasti bagus 30 kan dia Dia kayaknya stretch nya gak nambah sama sekali deh Iya Range nya gak nambah sama sekali pas kalian upgrade ya Oke sekarang kita coba lihat Di upgrade keberapa dia berubah jadi Air Unit Oke teman-teman ya Upgrade pertama Upgrade kedua Oke Dia upgrade kedua aja udah jadi Air Unit guys Alright Wah ini GG sih Bisa menggantikan ini Kalau kalian gak punya Freeza ya Untuk Air Unit awal-awal Kalau kalian gak punya Biasa kan hybrid unit kan Biasa di akhir-akhir baru jadi Air Unit kan Kayak Kuma Kayak Nagato Nah ini dia Awal-awal aja Itu dia udah Udah jadi Air Unit gitu Baru dua kali upgrade teman-teman ya Not bad banget sih Not bad banget gitu kan Cuman efeknya kalian bisa lihat sendiri ya Ini sumpah dah Efek AOI nya Rusu bet udah kayak Udah kayak si Apa namanya tuh Si Broly anjir Cuman kece sih animasinya Kalian bisa lihat kan tadi Nih liat dia terbang dulu Abis itu muter-muter Keluarin kayak gituan tuh ya Waduh gila Gini-gini Kita upgrade dulu Emang sedih sekali ini Conan gue ya Kita upgrade lagi Kita upgrade lagi Kita kasih Conan lagi Gue gak mau kalah dong Ini story biasa loh Kalau kalian memalukan sih Kalau kalah memalukan sih Kita buang aja Bulma Kan sudah kelar nih dong Gak kepake lagi ini Bulma Untuk Air Unitnya cukup kayaknya Gak perlu lagi gue taruh Karena udah ada Tornado ya Tornado tuh juga ternyata Air Unit temen-temen Gue kira dia Ground Unit loh Alright kita Sasageyo Eh by the way Gue pengen liat dia Kalau di Sasageyo Itu berapa temen-temen ya Untuk 3 kali stack oke Tuh ini 1 Itu sini berarti Oh my god gue naruhnya salah dong Itu gak apa-apa lah ya Oke gak apa-apa Kita taruh aja langsung disini Oke langsung Shinzo Sasageyo Oke kita liat berapa damagenya Oh my god Guys 21 ribu Aoe Aoe guys level 1 Wah Broken juga Aoe guys udah kayak broli Imagine broli ya Imagine broli Tapi damagenya segini gitu kan Ini level 1 Ini kalau dikasih Kalau level 80 Berapa nih Mungkin 35 ribuan mungkin ya Makin broken aja Air unit zaman sekarang ya Emang nih Kalau di Infinite Emang kekurangannya tuh Biasanya tuh selalu di air unitnya Emang gila Oke Ini recommended banget udah pasti ya Gila sih Alright Gue gak nyangka sih damagenya bisa sampe 20 ribuan ya temen-temen ya Gue kira bakal belasan ribu Karena dia Aoe sih Aoe ya Ingat-ingat Biasa tuh kalau unit Aoe Itu damagenya tuh gak gede-gede banget gitu Kayak broli Broli nya cuma berapa gitu kan Di boost aja tuh paling cuman 20 ribuan gitu kan Kayak Siapa lagi Yang air unit Tapi Aoe temen-temen Dikit sih Ini cuma broli deh Ada lagi gak sih Kalau ada lagi tulis di bawah Di komen Gue Gak tau banyak air unit Air unit yang Aoe ya Kalau air unit yang kayak Con Aoe ya banyak Air unit yang circle Aoe ya ada Ini beberapa ya Cuman untuk Aoe Itu Kayaknya cuman dua deh Broli sama dia doang ya Kayaknya Kayaknya Iya gak sih Kalau misalkan gue salah Tolong koreksi di kolom komentar Temen-temen ya Alright Ini ya kita basically udah kelar sih Oh my god Ini rusuh banget sih Rusuh banget Buset banget Ya ini kita udah kelar ya Udah GG Gaming nih Kelar dengan mudah guys Story Udah di tempat magi loh Dengan mudah gitu kan Sambil gue showcase lagi Dengan beberapa unit doang Kalian bisa lihat nih Cuman pake Tiga Conan Ya gak Gak cuman sih Tiga Conan Dan dua Tatsumaki Temen-temen ya Gila damage Gak ngotak sih temen-temen Yah Itu aja untuk video kita kali ini Kalau menurut gue worth it banget Kalian bisa dapetin sih Conan ya Ini update kali ini Unitnya OP-OP sih temen-temen ya Terutama Conan Lalu Tatsumaki Lalu Goku Waduh itu Kalian bisa dapetin sih Tapi untuk Nanami Yang dari Jujutsu Kaisen Sama siapa? Satu lagi? Yang kemarin kita showcase Oh si Ichigo Itu Opsional Kalau kalian mau dapetin Boleh Untuk koleksi mungkin ya Ichigo nya gitu kan B6 gitu Wih gila B6 Gue banyak banget gitu kan Tapi Kalau prioritas menurut gue Enggak sih Jangan dijadiin prioritas Sama temen-temen Ichigo Kecuali Kecuali kalian suka Sama Ichigo nya gitu ya Itu udah urusan kalian lah Itu namanya game gitu kan Kalau kalian mau dapetin dia Ya silahkan gitu kan Itu game-game kalian gitu ya Jangan denger kata-kata gue Abis itu Oh yaudah gak usah ambil Enggak gitu juga Kalau misalnya kalian suka Yaudah dapetin aja gitu ya Karena ya kece Animasi juga kece kan Si Ichigo itu kan Untuk Tatsumaki Wah ini Enggak ngotak nih Emang gigi gaming ya temen-temen ya Dapetin sih Menurut gue sih Kalian mesti dapetin sih Ini buat story enak banget Kalian bisa liat Barusan clear Dengan sangat mudah gitu kan Hanya dengan Conan Dan Tatsumaki Udah itu doang Conan Tatsumaki Ini unit-unit buat story Temen-temen ya Dia Gak mahal-mahal banget Upgrade-nya Walaupun tadi terakhir Terakhirnya 3500 ya Tapi Ya damage-nya Setara gitu kan Dan dia berubah jadi AOI loh Gak kon AOI loh Jadi gigi gaming gitu kan Alright temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Seperti biasa Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe juga Gak masalah buat gue Kita ketemu lagi di video saja Bye-bye Cok Star-pro-tino 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 Star-pro-tino